Setelah menghentikan posko cekpoin di perbatasan, pemerintah kota Ambon kembali membuat kebijakan baru untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara melakukan rapid test bagi warga yang kedapatan oleh petugas tidak menggunakan masker saat aktivitas di luar rumah. Pasca penutupan posko cekpoin di perbatasan, Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi membuat kebijakan baru untuk mencegah potensi naiknya kurva penularan COVID-19 di kota Ambon. Wali Kota menegaskan seluruh tim Satgas mulai diturunkan untuk melakukan razia atau patroli bagi warga yang kedapatan melanggar aturan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau di ruang publik ditindak dengan cara rapid test di tempat. Seluruh ya, seluruh Satgas ini akan bertindak pada saat operasi di lapangan lalu kalau ada kedapatan anggota masyarakat yang tidak menggunakan masker itu langsung kita repekt ya. Repekt kalau dia reaktif, itu langsung kita bawa ke si puskesmas untuk langsung. Hasil apa tadi? Non-reaktif kan? Oh, non-reaktif. Baru berarti langsung dapat suruh jalan? Jalan. Berarti, tadi kenapa parang? Tadi kenapa parang? Tadi kenapa parang? Baru reaktif. Jika nanti ditemukan masyarakat yang reaktif, rapi test, maka akan diisolasi atau menjalani pemeriksaan swab. Hal ini dilakukan untuk pencegahan agar tidak menularkan ke masyarakat lain. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku.